Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyambut baik undangan makan siang Presiden Jokowi Dodo kepada tiga bakal calon Presiden yakni Ganjar Pranowo, Anis Rasid Baswedan, dan Prabowo Subianto. Menurutnya, keputusan Jokowi yang mengundang Anis Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto ke Istana Merdeka itu merupakan langkah positif. Hal itu diungkapkan Jarod di Gedung CM Jakarta Timur, Senin 30 Oktober 2023. Saya diungkapkan ke sini. Halusnya saya juga ke TPN. Masjidara berjumpa pertemuan di Istana Merdeka Presiden. Di Istana Merdeka Presiden dipanggil untuk makan siangnya Pak Jokowi. Melihatnya seperti apa sih pertemuan itu? Ya bagus. Terus, jadi terima kasih ya Pak Jokowi dan sosok negara awalnya yang diutamakan itu persatuan. Yang diutamakan adalah stabilitas sumber tinggi. Dan kita 5 tahun sekali kan pasti pemilu. Dan pemilu itu tanpa sarang untuk menyambungkan. Karena sekarang ada 3 kandidat, calon presiden ya. Diutamakan untuk makan siang, pertama dengan presiden itu satu hal yang positif dan harus diapresiasi. Bagaimanapun juga ya, Mas Gajar, Mas Ani sama Pak Prabowo itu kan juga kenal baik juga. Bolehlah kita bersaing. Dalam pemiluman bersaing. Tapi mari kita bersaing secara sepatu. Mari kita bersaing sesuai dengan nilai-nilai keadapan. Bersaing dengan mendahulukan etika. Bersaing dengan menampilkan program dan lagasan untuk turun ke bawah. Dan sama-sama saya yakin ya, presiden dan kita semua harus menjamin bahwa pemilu baik pilek maupun pilekres itu berjalan dengan jujur dan hatinya. Jangan sampai instrumen kekuasaan itu memipak kepada salah satu kandidat. Jangan sampai misalkan meskipun Mas Gibran itu putranya Pak Jokowi ya, kemudian digunakan infrastruktur kekuasaan untuk mendukung Jokowi. Saya yakin bahwa Pak Jokowi itu berdiri di atas semuanya. Tidak kemudian memihak salah satu kandidat. Tapi benar-benar memihak kepada keuntungan, kepada stabilitas, dan kepada kesuksesan klatera Pemiliu 2004. Ini kan Pak Jokowi menunjukkan netralitas gitu ya Pak Jokowi. Ya, dan harus netral. Harus netral. Bukan hanya dari situasi pertemuan saat ini. Tapi lebih daripada itu. Setelah ini. Bukan hanya dari sisi retorika. Tapi dari sikap dan tindakan. Supaya apa? Supaya hati pemilu itu betul-betul bisa diterima oleh masyarakat. Bahwa pemerintah netral. Tidak ada upaya-upaya yang membuat mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi, melanggar konstitusi, dan perlaksanaan pemilu yang luber dan jursi. Termasuk juga dengan posisi mahkamah konstitusi. Karena mahkamah konstitusi ini juga perlu dievaluasi dengan berbagai banyaknya gugatan yang termasuk. Maka MK-MK, mahkamah kehormatan, mahkamah konstitusi itu juga harus benar-benar objektif dan atil memberikan kepastian agar MK ini juga netral. Karena kalau sampai ada persisian hasil pemilu dan MK-nya masih dipertanyakan, kredititasnya ini bisa berbaik bagi demokrasi kita. Hari ini kita bisa melihat bahwa Pak Jokowi sudah mengambil sikap menggeperan bahwa beliau akan netral. Tiga-tiganya diundang. Dan sebelum itu Pak Jokowi juga memberikan pengarahan kepada para kepala daerah, termasuk PJP. Dan berpesan seperti ini. Kita semuanya, terutama media, itu berfungsi untuk melakukan kontrol. Supaya apa? Supaya apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi, oleh Presiden dan pemerintah itu betul-betul sesuai dengan yang dirapangan. Mas, kemarin kan juga Mas Sato sempat singgung soal, dapat cerita bahwa Ketua-Ketua Umum Partai itu dipegang kartu trufnya. Nah, itu terkait dengan hal itu tangkapannya seperti apa? Dan apakah pertemuan hari ini itu membantah adanya manuver-manuver tadi? Itu berbeda, saya pikir. Kalau pertemuan hari ini, kalau saya ini orangnya kan selalu berpikir positif ya. Bahwa pertemuan hari ini dengan para kandidat ya, itu guna memastikan. Itu berbeda harus saja dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sato tentang masalah penundaan itu ya. Dan itu juga sudah diakui kan, memang ada upaya-upaya untuk menunda. Ya, ingat terus ya, itu di badan pekajian MPF. Yang ditugaskan waktu itu, ya, untuk mengawal, ya, untuk mengawal agar haluan negara, IPF itu masuk, ya, menjadi TAPI MPF. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.